Intro Aksi Messi ini buat Oscar Pareja cuma tepuk tangan. Inilah hari di mana Messi buat pemain Orlando sadar jangan tengil ke Messi. Inter-Miami testa gol saat menghadapi Orlando City dalam lanjutan Major League Soccer atau MLS, salah satunya dicetak Lionel Messi dengan cara kocak. Matchday kedua MLS 2024 menyajikan Florida Derby antara Inter-Miami versus Orlando City. Duel berlangsung di C Stadium minggu 3 Maret 2024. Inter-Miami unggul 3 gol tanpa balas di akhir babak pertama. Luis Suarez mencetak brace pada menit keempat dan kesebelas sebelum ditambah gol Robert Tyler menit 29. Messi menambah gol di menit ke-62 lewat bola tandukannya, memanfaatkan asis Suarez. Inter-Miami menutup laga dengan kemenangan 5-0. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Para penggemar mengomentari gol pertama Messi ke gawang Orlando City di media sosial. Banyak yang menyebut Lapulga bikin gol yang teramat mudah dalam karirnya. Gol termudah yang pernah dicetak Messi, cuit salah seorang fans di Twitter. Golnya kocak, dia ditarik dan ditendang tapi bola tetap masuk ke gawang. Satu penggemar lain menuliskan. Lionel Messi memang selalu ingin menghabisi. Jika lawannya adalah Orlando City. Sebab ini bisa dibilang laga derby Orlando yang ada di Amerika. Seakan dendam dengan pemain Orlando, memang terlihat jelas bahwa Messi selalu ingin membantai Orlando City. Pasalnya, jika bertemu klub ini, ketengilan didapatkan Messi. Namun di laga ketiga MLS ini, akhirnya Messi membungkam mulut pemain Orlando yang sering meremehkan Inter Miami meski sudah ada nama Messi dan Suarez di dalamnya. Selain mencetak dua gol, namun aksi Messi benar-benar membuat malu pemain Orlando yang mampu menguasai lini tengah sepenuhnya. Dengan magis gilanya, Messi dengan mudah mempermalukan pemain Orlando yang terus mengepung Messi di sepanjang laga. Bahkan, tiga hingga empat pemain Orlando cuma dianggap Messi seperti pemain amatir. Itu diperlihatkan di gol kedua Messi, meski berpostur kecil, namun ia sanggup mencetak gol dengan kepalanya. Pelatih Orlando, Oscar Pareja, cuma bisa melongo terdiam melihat magis Messi yang sudah tak bisa lagi diungkapkan oleh kata-kata. Sudah tak ada strategi lagi yang bisa menghentikan Lionel Messi. Hal ini diungkapkan Oscar Pareja langsung seusai pertandingan berakhir. Melawan Inter Miami musim ini mustahil untuk bisa bertahan 100% karena mereka memiliki dua pemain predator sekaligus, ungkap Pareja. Nah, menurut kalian gimana nih genks? Aksi Lionel Messi setelah mampu menjadi top skor sementara MLS kali ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!